Pak, gue terima tantangan lo. Tuh kan, Pak. Kayaknya lo perlu rencana gilat, deh. Yaudah, kita lihat aja ntar malam. Oke! Siapa takut? Aduh, di rumah serem banget ya, Pak. Aduh. Siapa ya? Bang, ngagetina aja. Saya putra, Bang, yang tadi nelpon. Adanya Widodo ya? Nah, iya, Bang. Nah, gimana tuh kabar Widodo sekarang? Oh, Widodo baik sekarang. Udah lama banget gak kontekkan sama dia, loh. Oh, ya denger-denger. Dia lagi nerusin kuliah di Amsterdam. Dia sekarang lagi ngambil jurusan teknik mesin di sana. Wah, berarti abang lo gak salah pilih. Iya, Bang. Oh, iya, Bang. Sebenernya, saya kesini ada yang mau saya omongin, Bang. Soal apa ya? Soal... Saya mau ngelukis wajahnya Sumarni. Serius, lo? Iya, Bang. Tapi buat apaan? Saya ditantang nyali, Bang, sama cewek yang saya suka. Jangan, Diput. Kalau lo emang bener-bener sayang sama nyawa lo. Bang, kakak saya bilang, kalau abang itu punya cara, kan, buat mencegah arwahnya Sumarni itu. Kalau ada orang yang penasaran buat ngelukis wajahnya dia. Setelah cewek abang meninggal, abang tertarikan mempelajari hal gaib ini. Dan abang tahu sekarang caranya kayak gimana? Cara itu gak selalu berhasil, Bud. Tapi, Bang, saya mohon. Bud, gue gak bisa bantu lo kayak gini. Ini konsekuensinya tuh berat banget. Apapun resikonya, saya akan tangguh. Karena saya itu sayang banget sama cewek yang saya suka ini, Bang. Please, Bang. Apapun resikonya, Bang. Saya janji. Please. Yaudahlah, masuk dulu, Bang. Iya, Bang. Tidak. Kut, lo harus bawa boneka ini kalau lo mau menulis wajah Sumarni. Dengan boneka ini, hantu Sumarni gak bakal perhatiin lo kalau ada disitu. Dia cuma fokus sama boneka-boneka ini. Ya, cuma ini aja sih. Tapi inget, resiko lo sendiri yang nanggung. Kalau lo kenapa-napa, jangan coba datang kesini lagi. Iya, iya. Gue gak akan kesini lagi. Luan gue ya, semoga gue berhasil. Gue bukan nyokap lo. Eh, udah beneran lo. Tolong deh. Nih, nih, nih bonekanya. Tidak. 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 San, kita ke sekolah sekarang. Oke? Malam-malam gini ada apa? Itu si Putra. Dia wacapin aku. Dia bilang dia mau nerima tantangan Eva. Jadi ya, dia ke sekolah sekarang. San, kita harus tolongin dia, San. Ayo. Teman-teman gak mikir apa ya, sebisi gitu nih sama Eva. Ya, makanya. Ya udah, bentar. Aku ganti baju dulu. Oke. Cepet ya, San. Tidak. Iya, mas. Kamerah sik-sik Titi lama banget sih. Ssst. Risik banget sih lo. Pak, sebenernya tuh gue takut. Makanya dari tadi gue ngomong dulu biar ngurangin rasa takut gue. Apalagi, Tapi kita kan lagi di hudang itu, tempat uji nyali. Ini semua itu kan ideal lo, ngapain sih lo takut sendiri. Itu makanya gue tuh nyesel banget kenapa kasih ide kayak gitu. Pak, ritualnya belum mulai. Kok ini udah keluar sih? Mak, hantunya gak sabar engkali. Udah biasa ngantuk tau gak sih? Udah biasa ngantuk tau gak sih? Udah biasa ngantuk tau gak sih? Sisi. Aku takutin aja sih lo. Pak, gue kapan nih mulai ngantuk-ngantukinnya? Udah kebunuh malem gue ngantuk tau gak sih? Ya udah sih sabar aja. Lagian sih putra tuh belum dateng. Mendingan lo sekarang balik aja lagi. Terus bunyi sana. Luan. Lama-lama sih lo. Lupa, lo tuh kalo mau datengin hantu boong-boongan ngomong dulu kek. Gue tuh penakut. Ya, lagian kan tadinya gue juga gak kepikiran. Terus tiba-tiba tadi sore gue kayak mikir gue bakalan munculin hantu boong-boongan gitu. Supaya siwa aja jinyalinya. Iya sih. Eh pak, lo. Sorry ya gue telat. Iya gak apa-apa, santai aja. Pak, CCTV udah gue pasang di gudang. Tinggal lo liat aja di muncul. Oke, ntar. Lo semua dengerin ya. Putra, dengerin. Jadi, lo bakal masuk dari pintu sini. Masuk pintu gudang. Terus lo masuk dan disini itu tempat loji. Ngerti? Ngerti, Kofa. Ngertinya. Oh iya. Ini bahan... Ya, oke. Thanks. Din, nantarin dia. Ciao. Pekasah, tempat lo. Oh iya udah dalem satu dapat lah. Serius lemak, ya gue sabere. Udah, masuk. Eh... Terima kasih telah menonton 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 Putra, tahan Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih menonton Terima kasih telah 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 menonton Oh ya sudah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima menonton Selamat menonton Selamat menonton Terima kasih telah menonton Selamat menonton Selamat menonton Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! menonton! Selamat 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 menonton! Terus gue harus gimana lagi? Ya masa gue harus suap setannya gitu? Supaya berhenti gabung kita? Iya. Kamu setannya bisa disuap ya? Ya bisa lah. Lu Kang, setan kata duitan. Eh angga, Sandra. Eh, Pak. Pak, gara-gara lu, kita semua di teror sama hantu Sumarni. Kok gue sih? Ya lo lah, Pak. Kan lo yang nyuruh Putra ngelakuin ritual itu? Gue tuh udah bosen diganggu mulus sama Putra. Ya tapi gak gitu dong caranya. Terus sekarang? Kalau kita semua kenapa-kenapa? Siapa yang mau tanggung jawab? So, lo tau ya? Yang digangguin itu bukan cuman kalian doang. Kok cuman lo doang? Gue juga! Apa, Pak? Lo juga ya kok ditaruh sama arwah Sumarni itu? Apaan sih lo? Mari lakukup. Selamat menikmati. Eh, eh, Rauh! San! Eh, eh, lo semua pada kenapa, lo! Eh, 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 lo! Tolong, lo! Tolong, lo! Tolong, lo! Tolong, lo! Ah, 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 ah! Putra! 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 Lo kenapa? Tadi gue liat lo semua jadi hantu. Enggak habis pikir Halusinasi lo tingkat tinggi tau gak? Arwah penasaran itu akan ngelakuin apa aja Untuk memuaskan amaranya Iya Ini tuh ya kayak semacam permainan Sebelum satu persatu dari kita Mati Iya tapi siapa yang mati pertama atau yang terakhir? Kita gak tau Enggak, enggak, enggak Mau mati pertama atau terakhir Itu gak boleh terjadi tau gak? Evan, nelfon gue, bentar Ya, halo pak Oh iya, iya, iya Gue kesana sekarang Eh Eva mau ketemu gue nih di belakang sekolah Yaudah ya, gue duluan Bye Pak Pak Pak, ada apa yang ngajak gue ketemuan disini? Pak 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 Gue kenapa pak? Gue Sumarni Oh semua harus mati Eva 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 Eh, 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 stop, stop Eh Eh-eh, Eva Eh, Tuhan Eva Tuhan Eva Eva Eh, Ehά Lo apa-apaan sih? Enggak Eh, Eva Ayo Ayo! Mana nih? Si Eva lama juga ya bingsan ya? Ya nih, sekolah udah sepi Dia belum sadar-sadar Gue takut nih Diam, diam, diam Eh, Eva Lu udah bangun Lu lagi di dunia kesehatan sekolah, Va Emangnya gue kenapa? Tadi itu Rangga, Putra sama Sandra Bolok sini Dalam keadaan gak sadar diri Katanya Lo kerasukan Kerasukan? Parah lah lo Eva Lo tuh tadi hampir kebunuh Putra tau gak sih? Maksudnya? Iya Jadi Waktu lo kerasukan Lo bawa pisau Terus kayak mau nodong Putra gitu Hmm Untung Sandra sama Rangga dateng Tapi ya udahlah ya Namanya juga lo gak sadar Udah ah, cepet lah Cepet, cepet, cepet Cepet, cepet, cepet Ini non susunya Meja ya Kasih Bina Iya lah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Minir! 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 Nina! Katiaz! Katiaz, maaf, maaf, maaf. Katiaz, gampang pakan. Minar, Katia. Minar, si. Jamal, jamal. Eh! Suara dari mana, tuh? Eh! Eh! Jangan ganggu saya! Guys, kita udah nggak bisa terus-terusan kayak gini. Kita harus ngelakuin sesuatu untuk menghentikan armanya Sumardi dan temennya berkentayangan itu. Biar mereka nggak bisa gangguin kita lagi. Iya, San. Kamu tuh bener banget. Tapi, caranya gimana? Nah, iya tuh bener. Caranya gimana? Lagian gua terus, tau nggak yang dikejar-kejar? Ya, karena lu yang nyari masalah duluan, Put. Dan akhirnya lu lihat sendiri karena akibatnya kayak gimana? Iya sih, ini emang salah gua. Ya, jadi kita sekarang harus ngapain dong? Ya, jangan satu-satunya kita harus cari orang yang tahu cerita soal arwahnya Sumardi. Namanya Pak Jamal kalau nggak salah. Dia pernah kerja di sekolah kita. Loh, kok lu bisa tahu sih, San? Emm, soalnya aku pernah dengar dari cerita-cerita kakakku dulu sebelum dia jatuh sakit. Katias kan alumnu sekolah SMA Karisma, jadi dia tahu. Oke, kamu tahu dimana Pak Jamal sekarang? Tahu. Tadi aku sempat buka-buka HP-nya Katias dan Alhamdulillah aku dapat alamatnya. Bagus tuh. Oke, kita kesana sekarang. Assalamualaikum, Pak Jamal. Pak Jamal. Malam, kalian siapa malam-malam begini datang kebangsaan? Emm, saya Sandra, pak. Dan ini teman-teman saya, Rangga Sama Putra. Dan kami anak SMA Karisma Bangsa. Kedatangan kami malam ini ingin minta keterangan sama Pak Jamal. Sebenarnya, saya tidak pernah mau memberitahu siapa-siapa cara mematahkan butukan arwah Sumarni. Karena taruhannya adalah nyawa. Pak Jamal, saya minta tolong banget sama Papa. Tolong beritahu kami. Dan apapun nanti akibatnya biar kami yang bertanggung jawab. Ya, Pak. Tolong, Pak. Baiklah. Kalian harus bisa menggambar wajah Sumarni sebanyak dua belas lembar kertas. Dan harus dengan darah manusia. Kenapa harus darah manusia ya, Pak? Kena setan membutuhkan darah manusia. Kemudian, setelah selesai, maka kalian harus memotong dua ekor kambing. Dan kemudian, kalian simpan 30 hari di dalam gudang. Paham? Paham, paham, Pak. Oke. Tapi, Pak, saya masih punya satu pertanyaan lagi. Bapak tahu kenapa arwah Sumarni itu ada di sekolah kita? Cerita ini sudah lama sekali. Sumarni adalah gadis yang cantik dan munggu. Dia terpaksa menerima pinangan orang Belanda. Karena orang tuanya tidak sanggup melunasi hutang-hutangnya. Kehidupan Sumarni semakin menderita dan tidak pernah bahagia. Dia selalu disiksa oleh suaminya dan tidak pernah mendapatkan kebahagiaan. Akhirnya, Sumarni tidak kuat. Kemudian, dia membunuh suami dan seluruh keluarganya. Sumarni lalu bunuh diri. Jenasa Sumarni dikubur di tempat sekolah kalian sekarang. Mungkin itulah Sumarni selalu gentayangan. Sekolah saja, Pak. Kamu yakin mau ngelakuin ini? Ya. Kamu tidak semua harus yakin. Oke, kita ke sekolah sekarang. Maaf, adik-adik. Sedang apain di sini ya? Oh, ini, Pak. Tadi saya sama teman-teman saya kita... ...ketemu sama Pak Jamal. Pak Jamal siapa? Iya, Pak Jamal siapa ya? Pak Jamal yang rumahnya di sini, Pak. Iya. Pak Jamal sudah lama meninggal. Musibah kebakaran. Tunggu-tunggu, Pak. Ini... Ini nggak mungkin, tapi tadi... ...saya sama teman-teman saya kita ngobrol sama Pak Jamal, iya kan? Iya, 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 Pak. Ketemu dengan Pak Jamal? Iya, kita ketemu. Kalian lelak sendiri. Rumahnya angus kebakar. Ya sudah. Baiknya kalian pulang, ya. Iya. Mari ya, Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Pak. Assalamualaikum, Pak. Kau bakalan mau, Udah nggak? Udah nggak, nggak apa-apa. Aku nggak bakalan kenapa-napa kok. Oke, nanti. Buong gespere meru. Kamal, blipiko. Jangan then. Kamal! Kamal, Kamal. Tidak... Keraku. ้ Ты tahuHow exists! Lepang antar. Kak Tiyas Kak Tiyas udah sadar Kak Tiyas ngapain sih di sekolah tadi? Sampai tangannya kakak luka dan kakak hilangkan banyak banget darah Kakak Kakak mencoba mematahkan kutukan arwah sumar nih Jadi Kak Tiyas tau gimana caranya? Kakak khawatir Kalau kamu tau Kamu pasti akan mencoba melakukannya Dan kakak gak mau hal itu sampai terjadi Kamu itu kan keras kepala Kak Tiyas liat kamu buka handphone kakak Kak Tiyas Kak Tiyas maaf Kak Tiyas gampang makan Kamu mau mencari tau tentang arwah sumar nih Makanya kakak ngelakuin ini Mungkin ini semua Mungkin ini semua Memang udah takdir kakak Untuk menebus semua dosa di masa lalu Temen-temen kakak Ririn Ririn Mereka semua mati karena ulah kakak Kak Tiyas Tenang dulu kak Sekarang kita ke rumah sakit ya kak Soalnya Kak Tiyas harus dapatin trafusi darah Ya Gak usah Rangka Kak Tiyas baik-baik aja kok Kakak boleh minta tolong sama kamu Apa kak? Kamu tolong jaga Sandra ya Kakak tau Kamu sangat menyayangi Sandra Kak Tiyas Lihat Kak Tiyas harus berobat secepatnya Kak Tiyas harus ke rumah sakit Biar nanti kalau kakak udah sembuh Kita bisa pergi kesini Berdua Kayak dulu Yaudah San Kamu siap-siap dulu Biar aku tunggu di luar Ya Gimana, gimana Aman kok Gue juga barusan lakukan rumah sakit Oke Sebegi Kan Katias! 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 Kak! Katias! Apa? Katias meninggal di kurang sekolah? Kau menjaga Sandra ya? Kakak tau... Kamu sangat menjayangi Sandra. Oke Ririn, lo udah ngerti kan ya? Ini print out kotanya Sumari. Sesuai perjanjian kita... Lo logis wajah ini. Dan kalo misalkan lo berhasil... Lo kita terima untuk jadi anggota cheerleader SMA Karisma. Sekarang masuk ya? Yuh! Masih tuh! Kau mati pun susah tidak! Kau mati pun susah tidak! Lo sakit hati banget ya sama Ririn. Lo tau sendiri kan? Cowok yang gua gebet... Malah naksin lo berat sama cowok-cowok kayak Ririn. Sun! 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati tirta 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 tirin 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 tirta 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 Terima kasih telah menonton!